Tak hanya memberikan sanksi etik, Polda Sumatera Utara kini didesak untuk mengusut dugaan pidana yang dilakukan AKBP Akhiruddin Hasibuan dalam kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya Aditya Hasibuan. Apakah tindakan Akhiruddin yang melakukan pembiaran terhadap aksi penganiayaan yang dilakukan anaknya bisa dikategorikan sebagai tindak pidana? Untuk membahasnya sudah terhubung dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iryawan. Kang Asep, selamat malam. Ya, Kang Asep, suaranya belum terdengar? Oke, baik. Baik, Kang Asep, terima kasih telah disumur kami di Prime Time News. Ya, suaranya sudah terdengar. Kang Asep, menurut Anda sanksi etik saja apakah cukup dikenakan terhadap Akhiruddin Hasibuan? Ya, kasus ini tidak kalau lihat pemberitaan maupun apa yang diwartakan oleh teman-teman media, sudah jelas tidaknya etis, tapi termasuk juridis. Pertama, juridisnya ketika itu ada penganiayaan dan ada pembiaran, itu jelas, 304 KUHP itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada penganiayaan, mungkin juga turus serta. Yang ketiga, berita baru yang menyangkut jual-beli barang tertentu, apakah ada izin atau tidak. Artinya apa? Tidak berhenti di etis, tapi ada faktor juridis. Kenapa faktor juridis? Kan ini seorang penegak hukum yang harus memproses. Cara itu, tidak dengan menyeru mengambil senjata api, kemudian terjadi penganiayaan, dan ada pembiaran. Adakah seharusnya seorang penegak hukum ya, apalagi seorang perwira, walaupun perwira menengah, tapi apa yang harus dilakukan, dia harus tahu. Makanya KUHP mengancam dengan 304. Demikian pula, kalau memang terlibat turus serta dalam penganiayaan, ya kena juga, apalagi kalau dikaitkan pemberitaan terbaru. Kang Asep, dari video viral yang kemudian bisa disaksikan ya, pasal 304 KUHP menyebutkan mengancamkan pidana terhadap seseorang yang sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara. Melihat video yang viral, bisa dikenakan pasal ini. Sudah jelas? Pasti. Tadi kan jelas satu lagi DNA oleh putranya ya, dan begitu kejam seperti kasus yang sebelumnya M kan, kenapa harus seorang penegak hukum? Jangankan sebetulnya dilakukan oleh anaknya. Ya, ini anaknya walaupun ya. Orang lain juga ketika di depannya ada penegak hukum kan melerai, bahasa sederhananya kan, atau melakukan apa yang harus dilakukan. Apalagi ini penegak hukum yang dilakukan oleh anaknya sendiri gitu kan. Kan harusnya, ya kita kan orang timur, ada kearifan lokal yang mempertemukan, musyawarah, ditanyakan, segala sesuatunya. Ya, kan bukan dengan cara main hakim sendiri. Ya, ini kan main polisi sendiri gitu kan. Kang Asep, dari informasi Ibunda dari Ken, mengatakan bahwa ada orang-orang lain yang terlibat, dan juga layak dijadikan tersangka. Nah, ini orang-orang lain yang tidak melakukan penganiayaan, tapi kemudian ada di lokasi, apakah itu juga bisa dijerat dengan pidana, Kang Asep? Ya, kan hukum itu mengenai para keturusertaan. Tadi setidaknya ketika ada penganiayaan, yang ini ayah kena. Kemudian yang membiarkan. Yang membiarkan mungkin yang melihat itu, ya, yang harusnya melerai bahasa sederhananya. Kemudian dia membiarkan. Kita lihat kan di videonya yang kita tayangkan itu kan, betapa sadisnya dilakukan kan, di rumah seorang penegak hukum. Ya, dilakukan oleh anak penegak hukum. Dan kalau ada orang lain membiarkan, ya itu pidana. Makanya 304 itu mengatur. Kita tidak boleh membiarkan ketika ada kejahatan, ya, lari gitu. Ini tidak lari, malah seolah-olah kan laman dengan kalimat kan, ambil senjata gitu. Nah, ini sekiranya harus diproses. Sekarang kan, apakah sekali lagi kan, saat ini kan sekarang ada pamer, artinya pamer kekuatan, pamer kekayaan yang diperlihatkan oleh pejabat-pejabat tertentu. Apalagi ini orang pedagak hukum kan. Apalagi polisi sedang bersih-bersih loh ya. Ketika bersih-bersih sekarang kita dicontohkan oleh sebelumnya ada kasus dan sekarang ada kasus kemudian. Sekarang kasusnya selalu didahului dengan pamer ya. Dan pameran itu kekayaannya tidak dilaporkan ke KPK. Itu juga tanda tanya. Nah, ketika dia melakukan punya kekuatan, merasa adigung-adiguna, kata orang Jawa itu kan, ya jangan dibiarkan lah. Jangan mentang-mentang dia seorang penegak hukum. Bisa melakukan semuanya. Belagulah, kata orang Betawi. Ya, harus disikat. Kang Asep, apakah statusnya sebagai anggota kepolisian yang merupakan aparat memperberat pidananya? Ya, semua penegak hukum yang melakukan kejahatan akan diperberat gitu kan. Kan ini harusnya orang tahu hukum itu mengerti paham hukum. Makanya kan ketika orang mengerti hukum, harus sadar hukum yang lebih dulu kan. Maka bisa kita memasak masyarakat suruh sadar hukum sekarang penegak hukumnya melanggar hukum. Itu kan aneh. Apalagi di depan dilakukan oleh anaknya gitu kan. Kang Asep, sekarang kita ke profilnya ya. Apakah seseorang yang memiliki kekayaan melebihi dari laporan LHKPN-nya? Sudah pasti ada pelanggaran di situ? Yang pertama, orang kaya boleh. Kalau dari halal, dari warisan lah. Istrinya kaya lah, jualan kue di Bandung, jualan apalah gitu kan. Itu nggak ada masalah. Tapi kalau seorang profilnya tiap penyelenggara, baik itu penegak hukum kan tiap tahun harus melaporkan. Nah, di perbankan itu dikenal ciri-ciri nasabah. Apakah sesuai dengan karakteristik, sesuai dengan profil. Kan kalau gaji komis berapa sebulan? Mampu nggak kebeli moge? Nggak. Kecuali kalau istrinya pengusaha, orang tuanya kaya raya. Ya, punya kos-kosan, misalkan 300 pintu gitu ya. Maklum lah. Atau jual pue gitu. Jual pempe gitu ya. Wajar lah. Atau jual sang Ambon gitu. Atau jual bibika Ambon boleh. Tapi kalau cuma ngandalkan dia seorang itu, apalagi tidak melaporkan. Ya, sekali lagi. Ada sudah kasus pajak. Dia tidak melaporkan harta. Itu kan perlu selimiki atas nama siapa. Dalam hukum itu dikenal. Penguasaan barang bergerak, dianggap pemiliknya. Kalau tidak dilaporkan tadi, ada sesuatu kan? Nah, ketika ada sesuatu, KPK wajib dong memeriksa. Seperti di kasusnya pajak itu kan? Ada dari mana itu kan? Apakah ada gratifikasi atau swap? Kan pilihan cuma itu. Kalau tidak, misalkan gaji saya cuma sebulan 30 juta, tapi kebeli Moge, ya harus dilaporkan. Ketika dilaporkan tidak sesuai, ya itu pelanggaran. Bukan pelanggaran lagi. Kalau KWP dulu mengenal kejahatan kan? Ya itu kategorinya kalau penyelan negara, kalau nggak gratifikasi, swap kan? Yang paling gampang sekarang contohnya yang kasus pajak kan? Ya tidak, apa? Propel tidak sesuai, artanya lebih banyak, ya harus terlidiki. Nah, sekarang misalkan ada Moge, Moge tidak terdaftar, harus terlidiki dong. Ya tidak hanya Moge kan? Sama saja polanya seperti kemarin kan? Mobilnya juga kan? Merak tertentu juga kan? Kang Asyip, apakah kemudian patut diduga bahwa kekayaannya juga berasal dari berkaitan dengan jabatannya yang berada di Divisi Narkoba di Kepolisian? Ya, faktanya kan kita pernah melihat ada kejadian. Kita tidak belum nuduh ya. Pada kemarin yang ngurusin narkoba-narkoba, tapi kan bintang tiga loh malah itu kan. Sekarang melatih tiga kan. Nah apa, jualan malah kan, walaupun kita tinggal nunggu putusannya ya. Berapa hari lagi, nah sekarang beberapa kasus juga yang ngurusin narkoba kan kena terlibat kan. Cuman kan ada pertanyaan, apakah kekayaan itu sesuai dengan profil karakteristik? Kalau seorang manajer, seorang direktur, seorang dosen, pegawai negeri gitu kan, kan ketahuan. Tadi saya bilang, orang boleh kaya. Itu hal kaya nggak ada masalah. Cuman dari kekayaannya, kalau dari pegawai negeri, sehingga saya katakan. Nggak mungkin lah, betul kan. Itu udah pasti. Kalau dia lebih dari gajinya, pilihan cuma dua. Kalau nggak suap, ya gratifikasi. Cuman nanti larinya ke puncusia doang. Tapi cara membuktikannya bagaimana nih, Kang Aset? Oh, gampang. Kasus pajak udah dimulai oleh KPK kan. Nah, kalau dia nanti karena tidak sungguhkan profil kekayaannya, dia melaporkan salah, ya itu pemberian tangan palsu. Apalagi misalkan kalau pajak, gampang kayak kemarin kan. Pasti gratifikasi karena ngurusin pajak. Tinggal siapa? Pak Paji pajaknya. Nah, kalau sekarang tinggal membuktikan di undang-undang korupsi itu kalau di 10 juta, ya terdakwa, tersangka yang wajib membuktikan. Tapi kalau di bawah 10 juta, jaksa yang membuktikan. Dan sekarang KPK udah memulai loh untuk kasus itu ya. Nah, sekarang tinggal penyelenggaraan negara. Gampang kan? Tiap tahun ketika dia masuk polisi tahun berapa, gajinya berapa, dihitung. Apakah istrinya punya usaha atau tidak? Atau keluarganya warisin atau tidak? Dapat tiba atau tidak? Itu aja tentu sih. Kalau itu tidak bisa membuktikan, ya sekali lagi, pencucian uang, ya dikenal pembuktian terbalik atau pembuktian berimbang. Artinya apa? Ya suruh buktikan dia dari mana hartanya gitu kan. Jadi kalau orang skala mantara ini suka rumpung, udah ada di anut ya. Kalau dikenakan, sekali lagi, kumulatif ya. Kalau mengkumulatif sejak kasus yang kemarin itu si R itu kan, dia juga gratifikasi dan dia juga pencucian uang. Kalau masuk itu dua itu, itu masuk barang. Ya artinya, dia harus membuktikan asal-usul itu. Yang sebab mereka harus berani memulai, kemarin-kemarin tidak mulai. Karena kita pengennya kan perampasan aset. Tapi perampasan aset kan belum jadi hukum positif. Makanya sekarang, ketika Anda tidak suai profil, menggunakan gratifikasi, kumulatifkan dengan pencucian uang, supaya dia membuktikan buktinya dari mana harta itu. Kalau sekarang mengandalkan diri nak pokoknya aja, yang itu susah pembuktiannya nggak akan dapat selamanya. Kalau saya bagaimana dengan dugaan kepemilikan gudang solar ya, yang diduga juga dimiliki, Akhirudin. Nah ini membuktikannya bagaimana? Bahwa ini terkait begitu? Oh gampang. Ini gampang. Kalau perwira kan nggak boleh usaha. Tidak boleh jadi pengusaha. Jual beli, ada aturannya. Pegawin negeri juga sama. Pangkat berapa, tidak boleh usaha. Ya sekali lagi, bukan tidak boleh pengusaha. Nah itu risikonya, apalagi di pendegang hukum. Nah ketika misalkan sekarang ada solar dan semua, kan harus diizin dari lembaga itu. Entah ikin perdagangan, izin usaha, itu kan ada. Tinggal diperiksa. Nah sekarang, kok ada penyelan negara, pendegang hukum, katakanlah tanda petik ya, katakanlah itu berita itu benar. Kok jual beli solar? Ya kecuali kalau istrinya mungkin buka punya pinggir jalan, buja dua tak, itu nggak ada masalah. Tapi kalau jual beli solar, itu kan harus ada izinnya. Tanya SDM gitu. Oke, baik. Kang Asyap, kita akan tunggu nanti perkembangan dari kasus ini seperti apa. Kang Asyap, terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.